Tapi kecelakaan di daerah Marang, katanya orang baru, orang daerah Takalasi, sempat ada yang kenal ini keluarga. Ini orang Takalasi, kecelakaan baru-baru kejadian di daerah Marang. Satu orang tewas dalam insiden ini. Iya, ada kecelakaan tunggal mobil yang kehilangan kontrol menabrak pohon, kata Kasat Lantas Polres Pangkep Ip Tujumadi kepada wartawan, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros Makassar Parepare, tepatnya di Kampung Talaka, Kelurahan Talaka, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 11.40 Wita. Mobil yang ditumpangi satu keluarga berinisial AR, umur 57 tahun, RUU, umur 54 tahun, dan MA, umur 70 tahun. Ini satu keluarga terdiri dari suami yang sopir. Kemudian penumpang istri dan ibu dari sopir, sebutnya. Jumadi menuturkan, kecelakaan bermula saat sopir AR mengendarai mobil dari arah baru menuju ke Makassar dengan kecepatan tinggi. Diduga karena mengantuk, AR kurang konsentrasi sehingga mobil oleng ke kiri dan menabrak pohon. Setelah menabrak pohon, mobil kemudian terpental ke tengah jalan, ungkapnya. Akibat kecelakaan itu, AR sebagai sopir mengalami luka lecet pada pergelangan tangan dan patah pada paha sebelah kanan. AR kini mendapatkan pertolongan di Puskesmas Marang. Sementara perempuan inisial RUU yang merupakan istri AR mengalami luka keluar darah dari hidung, yuka robek pada sikut dan tangan. RUU meninggal di lokasi kejadian. Ada pun penumpang lainnya yakni perempuan inisial MA yang merupakan ibu dari AR juga mengalami luka bengkak pada jidat dan lebam pada mata kiri. Istri meninggal di TKP kemudian dibawa ke Puskesmas Marang. Kalau ibu sopir luka-luka dan mendapatkan pertolongan di Puskesmas Marang, paparnya. Puskesmas Marang. Puskesmas Marang. Puskesmas Marang. Puskesmas Marang. Puskesmas Marang. Puskesmas Marang.